Sampai jumpa di video selanjutnya. Tahun 2002, Prof. Azumari Azra sebagai Rektor UIN Jakarta saat itu menginisiasi pembentukan program studi kedokteran dengan tekad mengintegrasikan ilmu kedokteran dan keislaman. Tokoh utama yang terlibat adalah Prof. Sularto Almarhum, Dr. Arli Sularto, dan Prof. Sofyan Ismail. Pada tahun 2003, Rektor melantik Prof. MK Tajudin sebagai Dekan Pertama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Jakarta yang pada saat itu, FKIK UIN Jakarta memiliki 4 program studi. Tahun 2005, program studi pendidikan dokter mulai menerima mahasiswa baru. Tahun 2018, terbit Peraturan Menteri Agama No. 1 tentang Organisasi dan Tata Kerja yang mengembangkan FKIK menjadi Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Jakarta. Fakultas Kedokteran UIN Jakarta memiliki visi menjadi Fakultas Kedokteran yang otonom dan unggul dalam riset integrasi kedokteran dan keislaman di Indonesia pada tahun 2022. Fakultas Kedokteran UIN Jakarta memiliki 2 program studi yaitu Program Studi Kedokteran Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Mahasiswa FKUIN Jakarta berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dan juga dari negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Serta ada juga lulusan FKUIN Jakarta yang berasal dari Palestina yang telah lulus dan mengabdikan diri untuk masyarakat di negerinya. Jalur penerimaan mahasiswa FKUIN Jakarta diantaranya adalah melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, serta jalur beasiswa untuk santri berprestasi dari kemenak, kerjasama pemerintah daerah, dan bidik misi. Setiap tahunnya, FKUIN Jakarta menerima 100 mahasiswa dan telah meluluskan sejak tahun 2011 dengan rata-rata uji kompetensi lulus lebih dari 80%. Metode pembelajaran pendidikan akademik dilakukan secara kuliah interaktif, diskusi kelompok dengan problem based learning, pelatihan keterampilan klinis dasar, praktikum, dan riset untuk skripsi. Pada pendidikan profesi, yaitu dengan praktik di rumah sakit pendidikan. CSU atau Clinical Skills Unit adalah wahana bagi kegiatan keterampilan klinis dasar mahasiswa. Perpustakaan dilengkapi dengan referensi digital yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sivitas akademik menanamkan sikap yang ramah, cerdas, dan juga islami. Senyum, sapa, dan salam merupakan suasana yang dibangun di FKUIN Jakarta. Kegiatan penelitian kedokteran yang terintegrasi dengan keislaman dan keindonesiaan menjadi target yang dikembangkan terus oleh FKUIN Jakarta. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa FKUIN Jakarta dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga nasional maupun internasional, kerjasama riset, praktek, pertukaran dosen, dan mahasiswa. FKUIN Jakarta memiliki mahasiswa dengan lulusan yang tersebar di rumah sakit dan lembaga kesehatan lainnya. FKUIN Jakarta ditunjang oleh organisasi mahasiswa dengan kegiatan akademik dan non-akademik diantaranya adalah DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa, CIMSA, Center for Indonesian Medical Students Activities, USMR, UIN Syarif Hidayatullah Medical Rescue, dan MERSI, Medical Researcher Community. Hasil pembelajaran dilakukan evaluasi melalui CBT, Computer Based Testing, OSCE, Objective Structured Clinical Examination, dan SOCA, Student Oral Case Analysis. Mahasiswa yang lulus dilakukan sumpah dokter untuk tahap profesi. Fakultas Kedokteran, Integratif, Quality, Research in Academic Culture. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!